Salah satu makanan kegemaran nabi namanya starit Starit itu tepung gandum talbina Itu teman-teman kalau mau browsing bisa tuh Talbina, talbina itu tepung gandum Tapi yang indeks glikemicsnya rendah Dan dia tidak berat di usus kita Jadi itu di Rasulullah makan sama kuah kari Dari jamah silahkan Ada yang bertanya? Ya silahkan Pertanyaan singkat aja satu pertanyaan Atau langsung sambil disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dari beberapa riwayat Ada yang menceritakan bahwa Rasulullah itu suka makan roti Roti gandum yang dicampur dengan cuka Nah gimana cara tips untuk mengkonsumsi roti Sejaman sekarang ini Karena kan ada berita bahwa Tepung itu kan mengandung gluten yang cukup berbahaya di tubuh Seperti itu aja Wassalamualaikum Bismillah Iya salah satu makanan kegemaran nabi namanya starit Starit itu tepung gandum talbina Nanti teman-teman kalau mau browsing bisa tuh Talbina Tapi nanti tepung gandum tapi yang indeks glikemicsnya rendah Dan dia tidak berat di usus kita Jadi itu di Rasulullah makan sama kuah kari Seperti itu Jadi kalau itu mau dicari Ada banyak yang jual sekarang Atau kalau enggak Whole grain atau whole wheat atau whole seed apa gitu namanya Yang tepung gandum utuh Sekarang ada beberapa yang bikin roti-roti yang Dia konturnya tidak sehalus roti tepung biasa Agak kasar Tapi tepung gandum Tapi itu juga harus hati-hati kadang-kadang warna coklat itu Munculnya karena dikasih gula merah Tapi kalau yang biasa pedagang yang bikin roti yang jujur Dia memang betul-betul itu tepung gandum utuh Dan kalau makan itu mengenyangkan banget Mengenyangkan dan seratnya tinggi Dan tidak membebannya usus Jadi kalau memang mau makan cari itu Kalaupun tidak makan roti kan enggak apa-apa juga kan Jadi jangan kita tergantung dengan sesuatu Sehingga kalau enggak makan ini Kalau enggak makan itu Kita akhirnya kayak merasa Ya kayak enggak tercukupin Contoh mungkin kita bicara tentang susu Kalau enggak minum susu tapi memang gimana Ya enggak apa-apa banyak susu yang lain kok Kalau enggak makan roti gimana Ya enggak apa-apa juga Kan bisa ikut kursus bahasa Inggris yang lain Jadi katanya Guyurangan saya Biar lancar bahasa Inggrisnya makan roti gitu Biar kayak orang barat Palaupun kita enggak cocok makan roti Cocoknya makan Ya singkong rebus, ubi rebus, kacang rebus Karena makanan satu tempat itu Makanan yang Allah ciptakan disitu lebih baik Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjuk Arab Saudi enggak bisa tumbuh Enggak bisa tumbuh jahe, kunyit Ya lengkuas seperti Indonesia Tapi Allah ciptakan disitu superfood namanya kurma Kurma itu kan superfood Dan makanan terbaik untuk usus kita itu kurma memang Ya Dia bisa mencegah dan kurma salah satu resistance starch yang paling baik Dia bisa menembel usus-usus yang bocor Kalau makan kurma yang rutin Ya Dasyatnya kurma itu Luar biasa kurma itu Ya Seperti itu Ya jadi Enggak usah makan roti juga enggak apa-apa Baik Terima kasih